Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Alhamdulillah hari ini Armin bisa membuktikan Keteman-teman semua Bahwa pupuk Armin ini Raja kesusu ini Ini ternyata benar Melebatkan tanaman tomat Bahkan mempercepat panen tanaman tomat Ini tanaman tomat 2 minggu Umurnya baru 2 minggu Tapi sudah berbunga Ini sebetulnya kesalahan Pemupukan generatif Di pupuk ke tanaman vegetatif Tapi Kita hanya membuktikan saja Apakah benar ketan dan susu Kalau dicampur dan dipermentasi Apakah benar membuat tanaman berbuah Dan buahnya lebat Ternyata benar ya Ini terbukti 15 hari sudah berbunga Berarti benar ini masuk ke fase generatif Jadi nanti kita tidak akan gunakan pada hari ini Ini usia 2 minggu ini tidak kita gunakan lagi Itu hanya sebatas pembuktian Apakah benar pupuk ini merangsang Pembentukan bunga Dan melebatkan buah Dan terbukti Baru 3 hari setelah dikocor Menggunakan raja kesusu Yang menggunakan 3 tutup itu ya 30 ml Per 10 liter air Nah ya Waktu itu kita masukkan ke sini 30 ml dari sini Ke sini 10 liter air Dan juga ini 30 ml ke sini Per 10 liter air Kemudian kita kocorkan Bertanamannya 1 gelas Dan terbukti Sudah berbunga Oke sahabat tani Itulah pembuktian Bahwa Pupuk ini Pupuk raja kesusu ini Ternyata benar Merangsang Pembentukan bunga Dan melebatkan buah Dan juga waktu itu Kita campur dengan ini Sahabat ya Oke sahabat tani Untuk hari ini Pemupukan Pada tanaman tomat ini Kita tidak menggunakan Yang ini lagi ya Ini hanya sebatas Pembuktian saja Nanti kita aplikasikan Pada 25 HST ya Untuk 10 hari ke depan ini Kita tidak gunakan dulu Untuk yang 2 ini Karena ini Khusus untuk Pase generatif sebenarnya Sahabat ya Nah untuk yang sekarang Kita akan gunakan ini saja Ini POC kelor Ini masuk ke Pase vegetatif ya Ke pertumbuhan Jadi supaya Pertumbuhannya Subur Dan makin cepat Berkembang Sahabat ya Dan juga kita akan Gunakan ini Bionuklir Dari Campuran Antara PSB Jakaba Dan juga Pupuk NPK sedikit ya NPK mutiara Ini bisa juga disebut Sebagai Bionuklir Sahabat ya Dan bagi teman-teman Yang mau membuatnya Silahkan Cari aja Di Maman Arja Channel Cara membuat Bionuklir Sahabat ya Oke sahabat Tani Kita langsung saja Ke proses pengumpukannya Untuk Pase PG Tatip Tanaman tomat Umur 2 minggu Sahabat ya Kita masukkan ini Bionuklir Dari NPK 16 Yang dicampur dengan Air Jakaba PSB Dan pupuk organik cair Kita gunakan Satu gelas ini Per 10 liter air Sahabat ya Selanjutnya Kita gunakan ini POC KELOR Ini adalah Asam Aminonabati Kita akan gunakan Satu gelas juga Sahabat ya Per 10 liter air Nah segini Sahabat ya Untuk asam Aminonya Ya sahabat Tani Selanjutnya Kita tinggal Kocorkan Per pohonnya Satu gelas Sahabat ya Ya seperti ini Untuk Pemupukan Hari ini ya Usia 2 minggu Setelah Pindah tanam Oke sahabat Tani Admin akan kocorkan dulu Ke semua tanaman ini Terima kasih Sudah menyaksikan Semoga video ini Bermanfaat Ini Pembuktian Bahwa Raja Kesusu Kuatan Admin Dan juga NPK Grower Organic Ternyata benar Merangsang Pembentukan bunga Dan melebatkan buah Terima kasih Sudah menyaksikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau Terima kasih Sub indo by broth3rmax